Laki-laki kelihatannya kalem, lembut, tapi ternyata setan, setan, setan. Jalani amanah guru spiritual, Lesti Kejora disebut berangkat umroh, berdoa agar diberikan petunjuk untuk rumah tangganya. Keputusan sang ayah anda didahulukan, benarkah bakal segera gugat cerai? Keluarga Rizky Bilar berharap bersatu, ini kata sang kakak. Mak Cleb Dewi Persik menyebut jangan bertahan meski demi anak jika sudah KDRT karena bakal berulang. Mama geruduk rumah Rizky Bilar tadi malam hingga ramai setelah dipecat. Secara tidak hormat oleh salah satu stasiun televisi swasta, gini penghargaan Rizky Bilar dicabut. Dan meski pihak Rizky Bilar bantah KDRT polisi miliki bukti kuat CCTV yang bakal tahu kejadian tersebut. Rizky Bilar bakal dicemput paksa di tanggal ini. Kadang ada orang yang mengatakan bahwa sudah punya anak, disabar-sabarin dalam rumah tangga. Kalau aku mau ogah, sekali dia mukul, dia pasti akan mukul lagi. Assalamualaikum. Kondisi Lesti Kejora yang mengalami trauma hingga engan lagi satu atap dengan Rizky Bilar tentu membuat publik juga ikut bersedih. Tak bisa terbayangkan sosok yang dicintai Lesti kini justru sangat ia takuti pasca mendapatkan sejumlah luka kekeradukan KDRT yang dilakukan sang suami. Kendati demikian, Lesti Kejora tak ingin gegabah mengambil keputusan. Wanita 23 tahun itu disebut berkonsultasi dengan guru spiritualnya. Sang guru menyarankan agar Lesti terbang umroh dan berdoa di tanah suji. Kini disebut-sebut Lesti Kejora tengah menjalani ibadah umroh. Hal tersebut diungkapkan oleh sosok yang mengaku mantan karyawan Leslar. Ia mengatakan Lesti tengah berangkat umroh untuk menenangkan diri dan berdoa agar tak salah dalam mengambil keputusan. Kabar umrohnya Lesti juga diungkap oleh pedang du Tiara Marlen. Tiara Marlen bahkan meminta doa kepada para warganet untuk rame-rame mendoakan kelancaran ibadah Lesti. Sementara itu disebut amanah dari sang guru spiritual. Mengatakan agar Lesti tak buru-buru mengambil keputusan berdasarkan saran teman-teman. Namun saran orang tua yang didahulukan. Lesti disebut juga bakal mengambil keputusan di tanah suji. Jika benar Lesti Kejora berada di tanah suji pastinya tangisnya tumpah dalam doanya. Ia menumpahkan permasalahannya rasa sedih kecewanya dan meminta petunjuk di depan kabah. Hati Lesti Kejora pastinya tengah kalut. Ia merasa trauma dengan kejadian KDRT yang ia terima. Ia juga bak tak kuat membayangkan kejadian tersebut. Namun di sisi lain cintanya kepada sang suami begitu besar. Lantas akankah Lesti mengambil keputusan bercerai atau memaafkan. Sebelumnya dikabarkan orang tua Lesti merasa tak terima bahkan disebut sudah ogah lagi menerima bilar kembali. Ya orang tua mana yang tega melihat putri kesayangannya terbaring lemah penuh luka. Orang tua mana yang terima putri yang sejak kecil dibesarkan penuh cinta justru diduga dikasari oleh pria yang baru 2 tahun dikenalnya. Namun jika amanah sang guru spiritual mengatakan pendapat orang tua didahulukan. Akankah Lesti mengambil keputusan besar, bercerai dan merelakan cintanya yang begitu besar. Ya sungguh bilu setahun pernikahan harusnya keduanya dalam masa-masa yang begitu bahagia. Namun justru derita yang diduga dialami Lesti. Kejadian yang menimpa Lesti memang ramai menjadi sorotan. Lesti dikenal sebagai salah satu artis yang memiliki basis fans besar dan fanatik. Melihat apa yang terjadi kepada Lesti, barisan emak-emak pun pasang badan. Bahkan terlihat geruduk kediaman Rizky Bilar dan Lesti. Mamak tersebut lantang berbesan kepada Lesti agar kau bisa tak lagi balikan dengan Rizky Bilar. Mamak tersebut mengatakan buat apa kembali karena hal tersebut nantinya pasti akan terulang lagi. Tanya mamak artis Dewi Persik pun juga setuju. Jika seorang laki-laki sudah berani main tangan, maka harusnya sudah tak bisa dipertahankan. Jangan bertahan demi anak karena kekerasan tersebut akan terjadi lagi nantinya. Dewi Persik dalam sebuah live-nya pun mengatakan agar berhati-hati memilih pasangan. Karena banyak laki-laki yang terlihat baik namun ternyata setan. Kelihatannya kalor, lembut, tapi ternyata setan. 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 Kadang ada orang yang mengatakan bahwa sudah punya anak, disabar-sabarin dalam rumah tangga. Kalau aku mau enggak. Sekali dia mukul, dia pasti akan mukul lagi. Sementara itu pihak Rizky Bilar hingga kini masih mengupayakan untuk berdamai. Sebelumnya pihak pengacara Bilar sempat menyarankan agar berdamai saja. Agar tak berlarut-larut. Tak cuma sang pengacara kakak Rizky Bilar, Yudi Revan juga berharap hal yang sama. Seperti baru saja, Yudi Revan terlihat mengunggah potret Bilar bersama Lesti dan BBL terlihat kompak tersenyum ke arah kamera. Yudi menuliskan tentang kekuatan doa. Nasib tak bisa diduga. Takdir tak bisa dirubah. Tapi doa bisa mengubah segalanya. Karena tidak mungkin ketika Allah berkata kun fayakun. Tulis Yudi. Rizky Bilar bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Selain terancam lima tahun kuih, Rizky Bilar juga ditinggal para fans. Tak cuma itu setelah dipecat dari salah satu stasiun televisi swasta secara tidak hormat. Stasiun televisi lain juga menanggungkan penghargaan Rizky Bilar sebagai girl's death. Penghargaan yang baru sepekan ia dapatkan tersebut kini dicabut. Bersama dengan pencaputan tersebut, pihak stasiun TV menuliskan menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya proses hukum yang berlaku, maka penghargaan gerges death untuk Rizky Bilar di Infotainment Award ditanggungkan. Pengumuman tersebut sontak bikin keker warganet. Mereka ramai-ramai berkomentar sepuju. Setuju, jangan kasih ruang buat pelaku KDRT. Tulis salah seorang warganet. Ada pula yang menuliskan, best couple juga domin masa menang best couple malah KDRT. Sementara itu, meski pengacara Bilar membantah terjadinya KDRT, namun pihak kepolisian sudah mengantongi bukti CCTV dan hasil visur. Yang disebut hasilnya sama dengan pelaporan Lesti Kejora. Pihak kepolisian juga menyebut Lesti mengalami luka lebam di tubuhnya. Bahkan Kabit Humas Polres Jakarta Selatan Endra Sulpan mengatakan dugaan KDRT ini bukan kali ini saja terjadi. Lesti sempat mengaku pernah akan dilempar bola biliar dengan sasaran kepala. Peruntung bola tersebut meleset tidak mengenainya. Rizky Bilar sendiri dijadwalkan bakal diperiksa kembali minggu depan. Jika tak datang kepolisian, anjam bakal menjemput paksa. Sebelumnya, gerak keri Lesti sebelum kejadian kembali ramai disorot. Diduga, keduanya tengah bermasalah. Pasalnya, Lesti tak seperti biasa yang ceria. Pelantun lagu Kejora itu lebih banyak diam. Di video sebelum kejadian, Lesti juga terlihat sudah tak lagi memakai cincin pernikahan. Bahkan, meski dalam acara yang sama, saat berik iklan keduanya diduga tak bertegur sapa. Lantas, benarkah Lesti sudah memendang lama terkait di seluruh rumah tangganya. Wah, kita doakan yang terbaik ya, pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari Triyono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya. Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triyono. Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!